Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat TV Kembali berjumpa di channel Faisal Musuh Baru kali ini kami mengupload video kembali Untuk menjawab beberapa pertanyaan sahabat TV kami Sahabat kami ini ada 4 yang bertanya sahabat TV Untuk jawabannya langsung saja kita ke TKP Check it out Sahabat TV yang berbahagia Dari keempat pertanyaan sahabat-sahabat kami ini Adalah hal-hal yang sangat penting untuk diketahui Oleh para pemudidaya pemula Yang pertama pertanyaan dari sahabat kami Yang bernama Nuarm X6540 Ya bertanya mengenai resum LP100 Bisa untuk 2 kolam ukuran berapa Jawaban kami pengalaman kami Resum LP100 itu bisa digunakan 2 kolam Tapi ukurannya ya ukuran kolamnya itu berisi 2 kubik Ya 2 kubik Satu kolam itu 2 kubik Bisa saja 3 kubik Bisa saja 3 kubik Akhirnya itu bisa Kalau sudah lebih dari itu sudah tidak bisa dipakai Resum LP100 sudah tidak mampu menyuplai oksigen Apalagi kalau mau kebar padat sahabat TV Itu jawaban kami Untuk resum LP100 bisa 2 kolam Tetapi ya ukurannya ya 2 sampai 3 kubik airnya Kemudian ada pertanyaan dari Sukro Channel 1420 Airnya sampai panen atau diganti beberapa kali Kalau dalam sisi pemeliharaan kami sahabat TV Itu sekali sebulan kami ganti air Itu pun kalau airnya kerup Kalau kita mau panen baru kita ganti air Atau kalau kita mau sortir ikan Kita baru ganti air Jadi untuk pergantian air ini sahabat TV Kita melihat kualitas air Kalau kualitas air sudah jelek Maka itu perlu diganti Tapi kalau tidak Tapi kalau masih bagus Maka air kolam itu bisa kita pertahankan Sampai panen Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Pertanyaan dari Dari Wandi Suri 1775 Yang bertanya mengenai Kembali bertanya mengenai Berapa takaran E4 Atau mulasek ukuran Untuk ukuran kolam D2 Apa sama ukurannya dengan Kolam 2 kali 3 Untuk D2 Itu ukurannya 3 kubik 3 kubik Isi air 3 kubik Kalau tinggi air 1 meter 100 cm Jadi kalau 3 kubik Jawaban kami Mulasainya itu 150 mili Karena 1 kubik itu bisa 50 mili bisa juga 100 mili Sedangkan untuk E4 nya itu Menggunakan 3 kubik botol Jadi Itu jawaban kami Sahabat EB Lalu pertanyaan yang terakhir Nah dari Ada yang bertanya Mulasek dan E4 itu Dicampur air Atau langsung bisa Dituangkan ke dalam kolam Dalam pengalaman kami Dua-duanya kami pakai Kami bisa Biasanya campur air Biasanya juga langsung Kami Tuangkan di Kolam Sesuai dengan Kubikasi Takarannya Jadi bisa dicampur air Bisa juga Langsung dipakai Kalau masalah airnya Itu berapa mili Kami itu Biasanya Pengalaman kami Itu biasanya Satu sendok Makan Itu Kami pakai Apa Dua puluh Tiga puluh Tiga puluh Sendok air Kami pakai Satu sendok E4 M4 Kalau mulasek Kami biar Jarang kami pakai Hanya kami pakai M4 Untuk Pembibisan Tapi kalau untuk Mulasek Seperti jawaban kami Tadi itu Bahwa satu kubik Satu tutup botol Kemudian Mulasenya 50 mili Sampai 100 mili Satu kubik Jadi Itulah Sahabat Ebi Jawaban kami Untuk para Sahabat-sahabat TV yang bertanya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai Jumpa di Konten kami yang lain Mudah-mudahan Bisa Sehat-sehat semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Check it out Sub indo by broth3rmax